baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan kami dari kelompok 4 disini kami akan mempresentasikan materi tentang induksi elektromagnetik dimana ada beberapa materi yang pertama yaitu saya sendiri Vio Adela Ilahi dengan NIMS 190335 bisa dipanggil Della untuk selanjutnya silahkan memperkenalkan dirinya baiklah perkenalkan nama saya Ami Anissa Udda dengan NIMS 19033074 bisa dipanggil Ami perkenalkan nama saya Denisa Aris Kemulia biasa dipanggil Denisa dengan NIMS 19033014 perkenalkan nama saya Fahru Janda dengan NIMS 19033022 biasa dipanggil Fahru baik perkenalkan saya Isonek Demikinanti biasa dipanggil Denisa dengan NIMS 19033024 baik perkenalkan saya Indah Anissa biasa dipanggil Indah dengan NIMS 19033028 oke terima kasih kepada rekan-rekan saya disini langsung saja kita kepada topik yang pertama yaitu tentang gaya gerak listrik baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh pada pertemuan kali ini kita akan masuk kepada materi baru yaitu tentang konsep dari induksi elektromagnetik sebelumnya anda bisa memperhatikan gambar-gambar tersebut yang pertama ada baling-baling kipas angin ya disini ada baling-baling kipas angin yang kedua ada pembangkit listrik tenaga angin disini adakah anda yang tahu kenapa baling-baling kipas angin itu bisa berputar setelah dihubungkan kepada arus ada yang tahu kenapa dari baling-baling tersebut bisa dia berputar menimbulkan gerakan setelah dia diturunkan ke arus listrik ada yang tahu gimana izin pak menjawab silahkan vio menurut saya mungkin karena ada medan magnet pak ya menurut vio karena adanya medan magnet yang lain ada yang ingin menjawab yang berbeda atau yang menambahkan atau setuju dengan vio setuju pak ya setuju ya jadi salah satu penyebab dari baling-baling itu bergerak karena adanya medan magnet oke itu yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini yaitu pertama kita akan pelajari tentang konsep dari induksi elektromagnetik pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai medan magnet yang dikembangkan oleh ostet dimana arus listrik akan menghasilkan medan magnet pada sekitarannya bagaimana jika kosong itu kita balik dimana medan magnet yang akan menghasilkan arus listrik inilah yang dikembangkan oleh Michael Faraday pada tahun 1821 dimana Michael Faraday menkembangkan untuk meletakkan medan magnet seperti pada gambar di layar dimana medan magnet ini diletakkan di sebelah kumpulan kawat yang dihubungkan dengan governmeter dimana Faraday mencoba pertama meletakkan medan magnet magnet di sebelah kumpulan setelah diletakkan Faraday melihat tidak adanya arus yang mengalir pada kumpulan kawat lalu kemudian Faraday mencoba untuk menggerakkan medan magnet ini dimana dia mengerakkannya secara maju dan mundur sehingga pada kawat adanya arus yang mengalir setelah Faraday mengerakkannya maju dan mundur jadi Faraday berkesimpulan bahasanya medan magnet dapat menimbulkan arus jika adanya fluk itu yang Faraday mencoba tadi untuk memaju atau mundurkannya jadi dapat disimpulkan konsepnya itu induksi atom magnet itu terjadi karena perubahan fluk magnetnya nah jadi dengan adanya perubahan fluk magnet tadi akan timbul arus jasih jadi fluk itu akan kita pelajari pada metri selanjutnya setelah ini ya setelah ditemui konsep ini jadi seperti tadi konsepnya ditemukan oleh Michael Faraday lalu induksi atom magnet itu juga disebabkan oleh beberapa faktor seperti yang tadi kita ajaskan dimana gerakan perubahan dari medan magnet ini juga mempengaruhinya itu kecepatannya berapa cepat kita menggerak-gerakkannya juga mempengaruhi besar atau kecilnya dari induksi atom magnet selain itu jumlah liritan kawat itu juga mempengaruhinya dimana semakin banyak liritan kawatnya juga akan mempengaruhi dari besaran induksi atom magnet dan terakhir adalah kekuatan dari magnet itu sendiri apakah magnet itu kuat atau lemah dalam menarik dari kawat tersebut mungkin itu adalah konsep dari induksi atom magnet seperti ini adakah dari Ananda yang ingin bertanya atau ada yang ingin kurang paham silahkan sudah paham Pak jika sudah paham mungkin sekian materi yang dapat Bapak sampaikan tapi itu kurang Bapak mohon maaf selanjutnya akan diajukan oleh guru kedua yaitu kepada Ibu Isanya Iqimaki nanti jadi disilakan baik selamat pagi anak-anak semuanya nah materi selanjutnya kita itu tentang flux magnet lanjut nah seperti yang anak-anak Ibu lihat disini sudah terkara flux magnet itu adalah jumlah garis gaya magnet yang menembus suatu luas permukaan bidang nah sekarang coba Anak Ibu perhatikan gambar tentang garis gaya permukaan medan magnet disamping ini nah dapat dilihat induksi magnet atau garis gayanya itu menembus permukaan bidang secara tegak lurus nah disini nantinya kita akan membahas tentang dua rumus yang pertama dimana garis gayanya ini akan tegak lurus menembus bidang dan yang kedua dia tidak tegak lurus menembus bidang nah pada gambar pertama ini nah pada gambar pertama ini banyaknya jumlah garis gaya yang menembus permukaan bidang secara tegak lurus itu dapat kita rumuskan dengan flux sama dengan B dikali A nah dapat dilihat disini rumusnya yaitu flux sama dengan B dikali A oke nah disini ada gambar kedua nah apa yang dapat Anak Ibu lihat di gambar kedua ini berbeda kan dengan gambar yang pertama nah coba perhatikan apa yang membedakannya gimana induksi magnetiknya gimana dengan garis normal izin menjawab Bu nah silahkan Vio garis induksi magnetiknya dia tidak tegak lurus terhadap bidang nah bagus Vio ada yang lain yang lainnya gimana sama dengan Vio atau ada pendapat yang lain sama dengan Vio Bu nah iya bagus ya gimana pada gambar kedua ini dapat kita lihat garis induksi magnetiknya ini tidak tegak lurus terhadap garis normalnya nah dapat juga dilihat disini ada sudut yang membentuk antara garis induksi magnetik dengan garis normalnya nah sehingga rumus yang kita gunakan yaitu flux sama dengan B dikali A dikali cos theta nah untuk keterangannya dapat Anak Ibu lihat disini flux atau P disini itu flux magnetik dengan satuan WB atau biasa disebut dengan gender juga kemudian B itu adalah induksi magnet dengan satuan Tesla dan A itu adalah luas bidang dengan satuan meter kuadrat dan theta itu adalah sudut antara B dengan garis normal nah sampai disini ada yang ingin ditanyakan Anak Ibu izin bertanya Bu nah gimana Faru ya tadi Ibu bilang induksi magnetik itu satunya Tesla kan Bu jadi induksi magnetik sama dengan metamagnet itu Bu karena satunya sama metamagnet Tesla Bu mungkin sekian Bu iya sama dengan satuan Tesla itu kan satuannya W bar per ampermeter ya kan nah itu disebut juga dengan Tesla nah bagaimana Faru udah paham oke Bu sudah paham Bu nah bagaimana yang lain ada yang ingin ditanyakan tidak ada Bu iya Kak iya Vio apa tidak ada Bu sudah paham oh maaf Ibu kira ada tadi soalnya soalnya sedikit putus-putus ya nah baik jika tidak ada yang ditanyakan kita masuk selanjutnya tentang contoh soal nah disini Ibu ada dua contoh soal A itu garis gaya medan magnet B sama dengan 10 pangkat min 2 Tesla menembus tegal lurus bidang seluas 10 cm kuadrat nah yang ditanyakan tentukalah besar flux magnetiknya nah selanjutnya dapat kita buat yang pertama itu diketahui dari soal tadi dapat kita ketahui yang pertama B nya atau induksi magnetnya itu 10 pangkat min 2 Tesla kemudian luasnya itu adalah 10 cm kuadrat nah dari cm ini kita ubah ke meter nah cm ke meter itu kan naik 2 itu 10 pangkat minus 4 nah disini Ibu buat langsung 10 pangkat min 3 karena 10 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 3 sampai disini paham Anda? nah kita lanjutkan nah karena dia tegak lurus dengan garis normalnya maka sudut yang dibentuk itu adalah 0 seperti yang kita ketahui cos 0 itu adalah 1 nah makanya kita gunakan rumus flux sama dengan B dikali A nah kita masukkan lagi angka yang diketahui tadi dimana B nya itu adalah 10 pangkat min 2 kemudian A nya itu 10 pangkat min 3 nah secara sistem matematikanya kita dapatkan 10 pangkat min 3 nah disini ada yang ingin ditanyakan Anda? sebelum kita melanjutkan ke soal yang kedua tidak ada Bu tidak ada Bu oke kita lanjutkan ke soal yang kedua nah disini sebuah bidang seluas 40 cm kuadrat berada dalam daerah medan magnetik homogen dengan idusi magnetiknya itu 8 x 10 pangkat min 4 tesla nah jika sudut antara arah normal bidang dengan medan magnetik 60 derjat maka tentu kalah besar flux magnetiknya nah sebelum kita ke soal selanjutnya nah Ibu mau tanya sama Ibu apa yang kita ketahui disini? oke apa aja? luasnya Bu nah luasnya sebesar? 40 cm selanjutnya nah iya kalau kita ubah dari cm ke meter jadi 40 x 10 min 3 4 x 10 pangkat min 3 kalau misalnya 40 jadi 40 x 10 pangkat minus 4 iya Bu nah kemudian apa lagi? induksi B nya Bu nah iya B nya sebesar 8 x 10 pangkat min 4 tesla nah terus apa lagi satu lagi? sudutnya Bu sudutnya Bu iya sudutnya 60 derjat nah kos 60 berapa itu? setengah ke apa? setengah Bu nah iya setengah nah baru kita lanjut ke slide selanjutnya nah seperti yang sudah anak Ibu bilang tadi yang dapat diketahui yang pertama luasnya atau A itu 40 x 10 pangkat min 4 meter kuadrat B nya itu 8 x 10 pangkat min 4 tesla dan sudutnya itu 60 derjat nah kalau kos 60 itu adalah setengah kemudian yang ditanya itu adalah flux nya flux magnetic nah rumus yang kita gunakan yaitu B dikali A dikali cos teta karena ada sudut yang mengaktiknya nah kemudian kita masukkan angka yang diketahui B nya itu 8 x 10 pangkat min 4 tesla kemudian luasnya 40 x 10 pangkat min 4 meter kuadrat dan kos 60 itu adalah setengah jadi dapat hasilnya itu 16 x 10 pangkat min 7 kuadrat nah sampai disini ada yang ingin ditanyakan Ananda? tidak Bu nah berarti sudah paham ya semua tentang materi flux magnet ini? sudah Bu oke karena sudah paham semuanya sekian materi dari ibu tentang flux magnetik nah selanjutnya materi selanjutnya akan dijelaskan oleh ibu Vio kepada ibu Vio oke kita masuk ke materi selanjutnya yaitu tentang gaya gerak listrik yang membahas tentang hukum paradai nah tadi oleh Bapak Farul dan Ibu Sania sudah menjelaskan tentang konsep induksi elektromagnetik dan flux magnetik nah disini kita akan membahas gaya gerak listrik gaya gerak listrik induksi dimana tadi Bapak Farul sempat menanyakan tentang kipas angin nah kipas angin itu ketika dia dicolokkan ke listrik kenapa baling-balingnya bisa berputar nah tadi sudah dijawab juga karena adanya medan magnet jadi seperti ini ketika arus kita colokkan kipas angin itu ke listrik terjadi arus listrik yang mengalir itu dinamakan dia arus induksi dimana prosesnya itu proses ketika menghasilkan arus induksi itulah yang dinamakan gaya gerak listrik nah terbayang kan dari listrik dia berputar ada arus terjadilah gaya gerak listrik nah tapi paradai coba next PPT-nya paradai mengkaji suatu dia muncul pertanyaan muncul pertanyaan oleh si paradai ini apa sih hubungan dari gaya gerak listrik ini dengan flux magnet jadi padahal magnet tersebut nih pada gambar itu ada sebuah magnet ada kumparan yang dihubungkan ke galvanometer padahal magnet ini sendiri belum cukup kuat untuk menghasilkan arus listrik jadi simbullah pertanyaan apakah hubungan dari flux magnetik dengan gaya gerak listrik induksi jadi paradai ini merumuskan suatu hukum dimana hukumnya berbunyi coba lanjut PPT-nya hukumnya itu berbunyi tentang tegangan tegangan gaya gerak listrik induksi di dalam rangkaian tertutup sebanding dengan kecepatan perubahan flux terhadap waktu nah itu dituangkan ke dalam persamaan secara matematis itu epsilon atau gaya gerak listrik itu min d flux per dt perubahan fungsi waktu atau bisa juga rumusnya ggl induksi sama dengan min n delta flux per delta T nah kedua rumus ini itu sama jika dia d flux per dt itu nanti ketika dia disoal dinyatakan flux-nya ini dalam fungsi waktu tapi jika dalam besaran flux sudah langsung besaran flux kita bisa pakai persamaan yang kedua yaitu yang delta flux per delta T oke lanjut ke contoh soal untuk memudahkan pemahaman kita dalam memahami hukum paradai contoh soal yang pertama suatu kawat lingkaran dengan hambatan 6 ohm diletakkan di dalam flux magnetik yang berubah terhadap waktu dinyatakan dengan persamaan flux sama dengan T tambah 4 pangkat 3 dengan flux di dalam dalam satuan weber dan T dalam satuan sekon tentukan kuat arus yang mengalir melalui kawat pada saat T sama dengan 2 sekon nah untuk memudahkan anda dalam menjawab soal fisika sebaiknya kita melakukan langkahnya satu per satu itu dimulai dari apa saja yang diketahui di dalam soal kira-kira apa saja yang diketahui soalnya Pak Rul oke kira-kira apa saja yang diketahui fluknya bu oke flux T tambah 4 pangkat 3 lalu apa saja yang diketahui hambatannya bu hambatannya bu atau R hambatan atau R 6 ohm lalu yang ditanyanya kuat arus kuat arus kuat arus pada T 2 sekon oke 2 sekon lanjut nah kita sudah tahu apa yang diketahuinya dan apa yang ditanya kita langsung kepada penyelesaian soal nah tadi kita tahu fluxnya T tambah 4 pangkat 3 kita masukkan ke rumus perubahan fungsi waktu ggl induksi sama dengan min n d flux per dt kita masukkan nilai yang sudah diketahui nah disini n nya diketahui sama dengan 1 kira-kira ada yang tahu gak kenapa n nya itu sama dengan 1 tidak bu gimana tidak bu kira-kira ada yang tahu kenapa dia n nya sama dengan dengan 1 baik kita kembali ke soal tadi nah coba amati soalnya suatu kawat lingkaran kira-kira terbayang berarti dia jumlah kawatnya 1 bu ya benar 1 kenapa karena dia hanya suatu kawat lingkaran saja bu ah bagus sekali Denisa karena dia suatu kawat lingkaran jadi lilitannya jumlah lilitannya hanya satu oke kembali lagi kepada penyelesaian oke n nya kita tahu satu kita masukkan nilai flux nilai flux nya t ditambah 4 pangkat 3 per dt kita turunkan nah kita turunkan menjadi hasilnya menjadi hasilnya min 3 t tambah 4 kuadrat nah sampai sini ada pertanyaan sudah cukup paham untuk menurunkan fungsi waktu paham bu paham bu oke nah tadi ditanyanya kuat arus pada t2 sekon nah disini t2 sekon kita masukkan nilai t nya maka hasil GGL induksinya itu min 108 volt nah ini secara matematikanya saja lagi nah yang ditanyanya kuat arus nah kuat arus itu mencarinya itu tegangan per hambatan nah tadi kita sudah mendapatkan nilai tegangan pada GGL induksinya itu min 108 volt kita masukkan nilai hambatannya 6 ohm maka hasilnya oh mohon maaf ini harusnya i ya bukan GGL bukan epsilon harusnya i i sama dengan min 18 ampere kira-kira ada pertanyaan tidak bu oke kalau tidak ada maka ibu akan memberikan pertanyaan kepada Ananda nah pertanyaan ini dapat Ananda jawab setelah Ananda membahami materi selanjutnya yaitu tentang hukum lens nah coba perhatikan disini GGL induksinya itu hasilnya negatif 108 volt nah apa maksud dari tanda negatif ini nah silahkan Ananda amati silahkan anda simak pembelajaran berikutnya bersama ibu Denisa kenapa disini nilainya negatif apa yang mempengaruhi kenapa disini negatif oke pertanyaan ini bisa Ananda jawab setelah Ananda mempelajari hukum lens mungkin hanya itu materi yang dapat ibu sampaikan terima kasih oke selamat pagi anak-anak tadi kita sudah membahas mengenai hukum Faraday nah kalau hukum Faraday itu mungkin kita akan membahas bagaimana besarnya gaya-gerak listrik induksi yang terjadi nah tapi kita belum tahu nih kemana arah arus induksi pada timbul yang timbul pada rangkaian ataupun kumparan nah untuk arah arus induksi inilah yang terjadi akan dijelaskan oleh Frederick Lens pada tahun 1834 nah kalau misal Faraday itu menentukan besarnya kalau di hukum lens kita akan menentukan arahnya oke next pak nah what do you think about this picture coba Ananda ibu lihat pada gambar satu magnetnya itu mendekati kumparan yang kedua itu menjauhi kumparan bagaimana dengan arah gayanya coba perhatikan oke kalau kita lihat dari gambar ya dia arah gaya gerak listriknya itu dia saling berlawanan arah tapi bagaimana dengan sifat arahnya kalau dia mendekati kalau meda makna mendekati kumparan itu bagaimana kalau menjauhi itu bagaimana nah itulah yang akan menjadi hipotesis kita apa sebenarnya hukum lens itu nah bagaimana arah arus induksi saat mendekati kumparan ada yang ingin mencoba menjelaskan searah gue akan mencoba ya kalau dia kalau dia arahnya kalau dia mendekati kumparan bagaimana arahnya Pak Rul searah kalau kau mendekati parah oke gue cuman jawabannya yang lain kami bagaimana parah atau berlawanan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih bagaimana Ami bagaimana arah induksi dan arah arus induksi dengan arah magnetiknya berlawanan atau searah cukup antara dua jawaban itu saja searah atau berlawanan kalau menurut Ami oke coba ke Isania dulu deh bagaimana Isania arahnya berlawanan atau searah izin Bu menurut Isania berlawanan arah oke kita sudah punya jawaban disini dua jawaban searah dan berlawanan arah nah selanjutnya bagaimana kalau ia menjauhi kumparan searah atau berlawanan Pak Rul searah juga Bu searah juga kalau Nia sama kayak Pak Rul Bu searah searah oke kita coba bahas satu persatu ya ternyata saat magnet mendekati kumparan nah kita anggap bahwasanya belum Ibu bahas dulu ya nah ketika kedudukan magnet itu next aja gak apa-apa baru aja nanti oke ibu next ya ternyata ketika kedudukan magnet dan kumparan diam tidak ada perubahan flux magnet dan kumparan artinya apa ketika magnet tidak mendekati ataupun tidak menjauhi kumparan ya tidak terjadi apa-apa akan diam reaksinya namun ketika untuk cara magnet digerakkan mendekati kumparan maka akan timbul yang namanya perubahan flux magnetik nah dimana pada kumparan akan timbul flux magnetik nah dimana flux magnetik ini akan bertentangan atau arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik artinya dia berlawanan arah nah dapatkan jawabannya bahwasanya ketika dia ketika magnetik mendekati sebuah kumparan ya arahnya akan berlawanan demikian flux total dimana flux magnetik sama dengan flux induksi itu akan selalu konstan begitu juga saat magnetik bergerak menjauhi kumparan ia akan juga bereaksi berlawanan arah atau saling bertolakan makanya nanti akan ada yang namanya flux totalnya itu akan bersifat konstan nah ini terjawab bahwasanya hukum lens adalah jika kalau gerak gaya listrik induksi timbul pada satu rangkaian maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan meda magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnet yang mana arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik yang totalnya konstan jadi terjawab ya baik dia menjauhi maupun mendekasi kumparan maka nilainya akan tetap konstan next nah kita harus tahu dulu apa hal-hal apa saja sih yang mempengaruhi dari hukum lens ini yang pertama itu ada jumlah lilitan jumlah lilitan sangat berpengaruh pada besar kecilnya flux yang akan dihasilkan kemudian ada flux dan waktu nah saya ibu tanya tanyakan bagaimana hubungan antara GGL induksi dengan waktunya Vio bagaimana hubungannya berbanding berbanding terbalik berbanding terbalik berbanding terbalik kalau Nia bagaimana Nia pendapatnya sama bu hubungan GGL induksi sama waktunya itu berbanding terbalik berbanding terbalik otomatis GGL induksi dengan fluxnya itu adalah berbanding lurus artinya apa ketika waktu yang diberikan itu semakin besar jumlah GGL induksi yang dihasilkan itu akan semakin kecil tapi berbeda dengan peristiwa flux dengan Epsilon atau GGL induksinya itu jadi kalau fluxnya semakin besar maka jumlah gaya gerak listriknya itu akan juga semakin besar seiring dengan pertambahan jumlah kumparan atau jumlah lilitan pada kumparan oke next nah akan tidak apabila kita telah mendapatkan suatu pemahaman suatu persamaan tidak akan dalam pemahaman kita kalau tidak dicobakan dengan suatu permasalahan jadi disini ibu punya suatu permasalahan dimana terdapat suatu kumparan terkurang dari 0,5 weber menjadi 0,1 weber sudah ada selisihnya disini fluxnya dalam waktu 5 second saja kumparan tersebut terdiri apas 200 selitan kawat dengan hambatan sebesar 4 ohm lalu berapakah kutus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut sebenarnya ibu tanyakan eh satuan-satuan apa saja atau besar-besaran apa saja yang terdapat soal waktunya bu waktunya oke bagus apa lagi eh lilitan lilitan kawan atau N oke hambatan bu hambatan hambatan sama flux magnetik oke udah dapat ya sesuai dengan yang kita butuhkan oke next pak kita coba bahas satu per satu nah disini udah dapat ada yang ingin mencoba menjelaskan ibu berikan plus 5 izin menjelaskan bu oke silahkan oke tadi kan kita sudah mengetahui persamaan yang ada pada hukum lens itu yaitu GGL induksinya sama dengan min N delta flux per delta T itu kita masukkan nilainya tadi jumlah listrikannya ada 200 lalu perubahan fluxnya ada yang pertama itu dari 0,5 yang kedua itu ada 0,1 flux yang yang A nah terus perubahan waktunya itu ada 5 sekon jadi kita tinggal masukkan nilainya min 200 dikali 0,5 dikurang 0,1 per 5 itu hasilnya min 16 volt dimana untuk mencari kuat arus listrik itu tidak salah kalau tidak salah dia tegangan per hamatan jadi tadi tegangan pada GGL induksinya itu kita dapatkan min 16 volt jadi kita dapat kita masukkan nilainya 16 per 4 dimana hasilnya adalah 4 ampere kuat arusnya mungkin hanya itu oke terimakasih pada video terimakasih sudah menjelaskan dan mendapatkan laporan 5 nah bagaimana kalau mengenai hukum lens apakah anak-anak ibu ada yang ingin ditanyakan ada bu sejauh ini ada Pak Rul ada bu oke silahkan Pak Rul tadi ibu menjelaskan kan laju pada GGL induksi itu ada laju perubahan magnetik bu dimana kita tahu laju itu kan besaran skalar bu jadi GGL induksi itu bagi tidak ada arah atau adanya besar saja bu atau bagaimana bu mungkin sekat bu oke pahami ya nah Farul pada peristiwa hukum lens ini ternyata dia memiliki arah nah arah flux induksi itu akan berpengaruh pada arah flux magnetik flux magnetik itu diberikan oleh magnet flux induksi itu diberikan oleh kumparan nah di mana disini dia punya arah arahnya harus berlawanan nah kalau misalnya salah satu arahnya itu besar nah itu berpengaruh juga nanti kenilainya jadi dia lajunya dia dia yang mempengaruhi itu adalah arah dari flux itu arah flux induksi dan arah flux magnetik sampai sini dipahami Pak Rul ada bu terima kasih bu oke sama-sama ada lagi yang ditanyakan tidak ada bu sudah paham oke sudah paham nah selanjutnya itu mengenai induktansi diri akan ibu serahkan ke guru satu lagi iya terima kasih ibu akan melanjutkan materi kita mengenai induktansi diri nah jika pada suatu rangkaian dikelilingi oleh medan magnet maka akan menimbulkan adanya GGL induksi munculnya GGL induksi ini akibat adanya medan magnet itu disebut dengan GGL induktansi diri nah induktansi diri suatu kumparan itu sama dengan jumlah flux magnet yang melingkupi suatu kumparan setiap satuan buat ars listrik yang mengalir pada kumparan tersebut jadi secara matematis untuk besarnya induktansi diri dari satu kumparan dapat kita tentukan menggunakan persamaan berikut yaitu L sama dengan N dikali delta fluxnya dibagi dengan delta arusnya yang mana L itu adalah induktansi diri dengan satuannya itu Henry atau disingkat dengan H dan N adalah banyak lilihannya delta fluxnya adalah perubahan flux magnetnya dengan satuan weber dan delta i adalah perubahan ars listriknya dengan satuan amper sekarang kita bahas mengenai induktansi diri pada solenoida apakah anda sebelumnya sudah pernah mendengar apa itu solenoida? belum? belum belum bu belum bu nah kalau belum coba anda perhatikan gambar yang ada di slide itu jadi solenoida itu adalah kumparan kawat yang terlilir pada suatu pembentuk silinder nah bisa anda lihat di gambar yang sudah terkara di slide itu nah besarnya induktansi diri dari satu solenoida dapat kita tentukan menggunakan persamaan berikut L sama dengan mu 0 dikali N kuadrat dikali A per L yang mana L itu adalah induktansi diri dengan satuan Henry mu 0 itu adalah bernilai 4P dikali 10 pangkat min 7 weber per ampere meter N adalah banyak lilitannya A itu adalah luas kumparannya dan L itu adalah panjang solenoidanya nah untuk memahaminya kita lihat contoh soalnya yang pertama yaitu sebuah solenoida yang panjangnya 40 cm dan luas menampangnya 20 cm kuadrat memiliki lilitan sebanyak 60 lilitan hitunglah induktansi diri pada solenoid tersebut nah untuk menyelesaikan soal ini maka kita analisis dulu apa saja yang diketahui dari soalnya coba anda lihat apa saja yang diketahui dari soalnya jumlah lilitan bu ya jumlah lilitannya yaitu N berarti 60 lilitan lalu apa lagi luas penampangnya ya luas penampangnya atau yang dilambangkan dengan A nya bernilai 20 cm kuadrat kita jadikan kesatuan meter kuadrat menjadi 2 dikali meter kuadrat ya lalu yang diketahui juga panjang solenoidanya yaitu 40 cm kalau kita jadikan ke meter menjadi 4 kali 10 pangkatnya 1 meter nah jadi yang ditanyakan disini adalah induktansi dirinya yaitu yang dilambangkan dengan L jadi persamaan yang kita gunakan adalah karena dia pada solenoid jadi persamaannya adalah L sama dengan mu nol dikali n kuadrat dikali A dibagi dengan L kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui sehingga diperolehlah nilai induktansi diri pada solenoid itu adalah 72 pi dikali 10 pangkat 17 Henry apakah ada yang ditanyakan anda mengenai soal ini tidak Bu berarti yang anda sudah paham ya kita akan lanjutkan ke materi berikutnya jadi materi berikutnya kita bisa menghitung energi yang tersimpan dalam induktansi diri pada solenoid kita dapat menghitung besarnya menggunakan persamaan W sama dengan setengah dikali L dikali i kuadrat tadi kita sudah mengetahui persamaan L untuk solenoid jadi persamaan L untuk solenoid itu kita substitusikan persamaan energi ini adalah mu nol dikali i kuadrat dibagi dengan 2L lebih memahami persamaan ini kita bisa lihat di contoh algoritma soalnya yaitu sebuah solenoid sepanjang 3,14 cm terdiri atas 300 tingkatan kawat dengan luas penampang 5 cm kuadrat dan dialiri arus 2 ampere besar energi yang tersimpan dalam solenoid itu adalah nah jadi kita harus mengetahui juga apa saja yang besaran-besaran yang diketahui di soal tersebut yaitu ada panjangnya yaitu 3,14 cm kita jadikan kometer menjadi 3,14 x 10 cm lalu juga diketahui luas penampangnya dengan nilai 5 cm kuadrat kita jadikan satuannya kometer kuadrat sehingga menjadi 5 x 10 cm kuadrat dan juga diketahui ada banyak limitannya yaitu n sebanyak 300 limitan kita diketahui juga arusnya sebesar 2 ampere yang ditanyakan adalah energi yang tersimpan dalam solenoid tersebut yaitu w nya jadi persamaan yang kita gunakan adalah w sama dengan mu nol dikali n kuadrat dikali a dikali i kuadrat dibagi 2 L kita masukkan nilai-nilainya yang sudah diketahui tadi sehingga energi yang tersimpan dalam solenoid itu diperoleh 3,6 x 10 m3 J nah, dari 2 contoh soal yang telah ibu berikan apakah ada yang ingin ditanyakan ananda? tidak ibu berarti anandanya sudah paham semuanya? tidak ibu baik, terima kasih itulah materi yang ibu sampaikan pada hari ini cukupkan sampai disini baik, assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik, disini ibu akan menjelaskan tentang aplikasi induksi elektromagnetik yang mana pada aplikasi elektromagnetik ini ada 3 yaitu pada generator listrik, motor listrik, dan transformator disini ibu akan menjelaskan tentang generator listrik generator listrik adalah mesin yang mengubah energi kinetik menjadi energi listrik prinsip kerja dari generator listrik yaitu didasarkan pada hukum induksi Faraday generator listrik ini dapat menghasilkan 2 jenis arus listrik yaitu arus searah dan arus blok balik jumlah cincin luncur di dalam generator listrik menjadi penentu jenis arus listrik yang dihasilkannya generator listrik arus blok balik memiliki 2 cincin luncur sedangkan generator listrik arus searah hanya memiliki 1 cincin luncur dapet kita lihat dari gambar selanjutnya dari gambar itu jika kumparan dengan n buah lilitan diputar dengan kecepatan sudut w maka GGL induksi yang dihasilkan oleh generator adalah Epsilon sama dengan b dikali a dikali omega dikali n dan sin theta GGL induksi akan maksimum jika teta dari sudut tersebut yaitu 90 derjat atau sin theta sama dengan 1 sehingga Epsilon maksimal yaitu b dikali a dikali w dikali jadi Epsilon untuk generator listrik jadi keterangan dari rumus-rumus tadi yaitu Epsilon sama dengan GGL induksi yang mana satuannya volt Epsilon max yaitu GGL induksi maksimum yaitu satunya juga volt n yaitu jumlah lilitan kumparan b sama dengan induksi magnet induksi magnet satuannya tesla a luas bidang kumparan satunya meter kubik dan omega adalah kecepatan sudut kumparan t adalah waktu dan theta yaitu sudut yang mana sudut dapat kita cari dengan omega dikali dengan T yang kedua yaitu motor listrik yang mana motor listrik ini adalah mesin yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi mekanis prinsip kerja dari motor listrik dilandasi oleh elektromagnetisme dan listrik dinamis contoh dari contoh alat rumah tangga yang menggunakan motor listrik yaitu pada mixer bomber dan kipas angin selanjutnya yaitu transformator transformator atau trafo merupakan alat untuk mengubah atau memperbesar atau memperkecil tegangan AC berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik yaitu memindahkan energi listrik secara induksi melalui kumparan primer dan kumparan sekundar trafo menimbulkan GGL pada kumparan sekundar karena medan magnet yang berubah-ubah akibat aliran alus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang diinduksikan oleh besi lunak ke dalam kumparan sekundar dan dapat kita lihat dari gambar bisa bisa kalian lihat kan yang dapat dari gambar itu ada lilitan primer ada lilitan sekundar dan ada arus primer dan tegangan primer selanjutnya juga ada tegangan sekundar dan arus sekundar trafo ini ada dua jenis yaitu trafo step up dan step down trafo step up berfungsi untuk meningkatkan tegangan AC sumber jumlah lilitan kumparan sekundar lebih banyak dibandingkan dengan jumlah lilitan primer trafo step down berfungsi untuk menurunkan tegangan AC sumber jumlah lilitan sekundarnya lebih sedikit sehingga dapat kita rumuskan yaitu VP per VS sama dengan NP per NS dengan efisiensi yaitu PS per PP dikali dengan 100 jadi dari penjelasan ibu tadi maka didapatkan rumus yaitu VP per VS sama dengan NP per NS yang mana NP itu tegangan primer NS tegangan sekundar VP daya primer dan VP yaitu gue dulu salah jadi kita dapatkan rumus yaitu VP sama dengan VS sama dengan NP per NS sama dengan IS per IP kenapa i-nya dibalik karena arus pada transformator berbanding terbalik dengan tegangan tegangannya untuk rumus tersebut keterangannya yaitu VP tegangan primer dan VS tegangan sekundar NP tegangan lilitan primer NS lilitan sekundar dan IP yaitu kuat arus primer IS kuat arus sekundar yang mana satuan dari I yaitu ampere meter dan satuan dari tegangan tegangan yaitu volt terus dari rumus itu kita dapatkan efisiensi yang mana rumus efisiensi yang mana ada keterangan dari rumus itu yaitu PP dengan daya primer atau dengan satuan watt dan PS juga daya sekundar dengan satuannya juga watt selanjutnya jenis-jenis jenis transformator tadi yaitu transformator step up dan step down transformator step up memiliki ciri-ciri yaitu untuk menaikkan tegangan AC yang memiliki ciri-ciri yaitu jumlah lilitan primernya lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekundar sedang terus tegangan primer lebih kecil daripada tegangan sekundar kuat arus primer lebih besar daripada kuat arus sekundar selanjutnya transformator step down yaitu untuk menurunkan tegangan AC memiliki ciri-ciri kebalikan dari tegangan transformator step up yaitu jumlah lilitan primer lebih banyak dari jumlah lilitan sekundar tegangan primer lebih besar daripada tegangan sekundar dan kuat arus primer lebih kecil daripada kuat arus sekundar dari penjelasan ibu apakah ada yang sebelum masuk contoh soal apakah ada yang ingin ditanyakan atau anak-anak ibu sudah paham semua sudah paham bu selanjutnya selanjutnya kita masuk ke contoh soal ya yang pertama yang pertama sebuah generator amarturnya berbentuk bujar dengan sisi 8 cm dan terdiri atas 100 lilitan jika amarturnya berada dalam medan magnet 0,50 tesla berapakah frekuensi putarannya supaya menimbulkan tegangan maksimum 20 volt yang pertama kita melalui yaitu ya tadi itu tuh panjangnya kan berarti kita cari dulu A nya berarti 8 cm dikali 8 cm jadinya 64 cm kuadrat atau 64 dikali 10 pangkat min 4 m kuadrat selanjutnya kuadrat magnet magnet yaitu 0,50 tesla dan epsilon M sama dengan 20 volt ditanya yaitu F pembahasan rumus epsilon M sama dengan N dikali B dikali A dikali Omega sedang kita kan ditanya tuh F sedangkan rumus untuk di sana untuk Omega yaitu 2 V dikali dengan F kita dapat menukar V dikali F sehingga kita dapat mencari nilai F yaitu F sama dengan epsilon M per N dikali B dikali A dikali 2 V sehingga kita dapatkan kita masukkan angka-angka yang tadi yang sudah kita ketahui sehingga mendapatkan hasil 9,95 Hz selanjutnya ada yang ingin ditanyakan dari soal itu atau sudah paham semuanya sudah paham Bu selanjutnya soal yang kedua sebuah sebuah transformator dapat digunakan untuk menghubungkan radio transistor 9V AC dari tegangan sumber 120V kumpulan sepundir transistor terdiri atas 30 lilitan jika kuat arus yang diperlukan oleh radio transistor 400 miliampar perhitunglah yang pertama jumlah lilitan primer kuat arus primer dan daya yang dihasilkan transformator yang pertama yang diketahui yaitu tegangan tegangan primer sama dengan 120V sesuai dengan apa tadi ya ciri-ciri dari tegangan step down dan step up tadi oh ya berarti VP nya sama dengan 120V NS sama dengan 30V VS sama dengan 9V dan IS sama dengan 400mA sama dengan atau 0,4A yang ditanya NP IP dan NP dapat kita cari untuk NP dapat kita cari dengan rumus perbandingan antara VS per VP sama dengan NS per NP NP sama dengan NS dikali VP per VS sama dengan 30 dikali 120 per 9 maka kita dapatkan lilitan primernya yaitu 400 lilitan sedangkan untuk nilai IP yaitu kita dapat menggunakan perbandingan antara IS per IP sama dengan NS per NP IP sama dengan IS dikali NP per NS yang mana tadi IS diketahui 0,4A dan lilitan primernya 400 lilitan sekundernya 30 berarti IP nya kita dapatkan 5,33A selanjutnya daya daya itu rumusnya tegak arus dikali tegangan yang mana kita dapat tadi yang ditanyakan sekundar yang kita dapatkan yang sekundar tadi 0,4A dikali dengan 9V sama dengan 3,6W udah sekian dari ibu apakah ada yang ingin bertanya tentang soal yang nomor 2 ini tidak bu dan sepertinya sudah paham semuanya sekian materi pada pembelajaran hari ini oh iya ibu akan memberikan tugas untuk kalian dan jangan lupa tugasnya tugas untuk minggu depan yaitu kalian harus mempelajari tentang materi yang akan dipelajari Pak minggu depan jangan lupa belajar untuk minggu depan sekian dari ibu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kami mohon maaf kami tutup dengan wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh